Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kali ini saya mau coba review lagi ya Menjelaskan lagi tentang cara setting pressure switch saginomia Karena belakangan ini banyak yang bertanya sama saya Cara setting pressure switch itu seperti apa Sebenarnya cara setting pressure switch saginomia ini pernah saya Unggah sebelumnya ya videonya ya sudah lama sekali Tapi itu judulnya setting pressure switch pompa hidran Mungkin banyak yang beranggapan tidak sama Mungkin ya tidak sama cara settingnya untuk pompa hidran Dengan untuk pompa booster atau kompresor Atau mesin-mesin lainnya yang menggunakan tekanan atau pressure Untuk otomatisnya ya Jadi singkat saja kali ini saya mau Coba kembali menjelaskan cara setting pressure switch saginomia Depan kita saat ini ada pressure switch saginomia Kodenya seperti yang kemarin SNSC110X Itu range kerjanya dari 1 sampai 10 kg force per cm3 ya Untuk skala pertama dan 15 sampai dengan 140 pound per square in Oke kita langsung buka saja dalamnya Nah dalamnya seperti ini ya Ini merek saginomia Ini pressure switch yang paling banyak digunakan ya Di kalangan industri mungkin karena harganya yang murah ya Dan bisa dipakai untuk berbagai jenis kebutuhan ya Ini pressure switch saginomia ini ada 2 skala Ya teman-teman bisa lihat sekali lagi Ada 2 skala Skala kiri ini diferensial dan skala kanan ini range Ranginya 0 sampai 1 sampai 10 ya 10 kg force per cm3 Atau 15 sampai dengan 140 pound per square in Atau kita nyebutnya PSI ya Seperti itu Yang sebaik kiri ini diferensial Diferensial ini adalah Nilai perbedaan tekanan antara Nilai maksimal dengan nilai minimal Jadi nilai antara on dengan off nya Ya perbedaan tekanan antara atas dengan bawah Ini ya diaturnya melalui sini Oke Nah lalu yang ini Ada 3 kontak ya Terminal kontak Ya Yang ini 1 3 3 dan 5 1 dan 3 Ini adalah Common 1 3 ini NO Dan ini 5 nya NC Ya kan Nah ketika tekanan masuk dari sini Ini bisa berupa gas Air Ataupun udara ya Masuk ke sini Sesuai dengan skala setting yang kita Setting sebelumnya Misalnya seperti ini ya Ini disetting di skala Maksimalnya di 4 Oke Dengan perbedaan tekanan 2 Berarti nanti ini Pressure suite nya akan bekerja Off Ya ketika mendapat tekanan Off di 4 kg Dan on di 2 kg Jangan sampai salah ya 2 kg 2 skala disini Bukan berarti ini 2 kg Bukan tapi Nilai perbedaan antara Off dengan on Oke Berarti kalau Bacanya seperti ini 4 off Dikurang 2 Sama dengan 2 Ya Jadi perbedaan antara Nilai off dan nilai on Differential ini ya Nah Ketika tekanan mencapai Di 4 kg Di 4 kg Force ini Maka Tadinya Kontak antara 1 dan 5 Ini kontak Ketika mencapai 4 Dia lepas Kontaknya pindah ke 3 1 dan 3 Yang menjadi NC Ya kan Tadinya kan NO 1 Dan 3 ini Common dan NO Ketika mencapai 4 Dia berubah Dari 1 Dan 3 ini Menjadi Kontak Jadi NC Tidaknya Oke Dan ketika pressure turun Sampai ke 2 kg Maka Yang tadinya Ini kontak Ini lepas Dan menjadi Normal kembali Antara 1 dan 5 Yang kontak Seperti itu ya Jelas ya teman-teman ya Yang perlu saya informasikan Untuk pemakaian Pressure suite ini Harus disesuaikan Dengan range Dari kemampuan Pompa Kompresor Ataupun mesin lainnya ya Jadi Nilai maksimal Tekanan pressure Dari Pompa Dan sebagainya Itu berapa Misalnya Tekanan maksimalnya Dipakai Itu 12 bar Ya kan 12 bar Sedangkan Kita ingin Setting Off itu Di 12 bar Itu gak bisa Teman-teman Karena kenapa Nanti yang ada Tidak reset Oke Untuk gampangnya aja Kita pakai Pressure suite ini ya Skala ini ya Kita punya pompa Atau kompresor Dengan maksimal pressure 10 bar Oke Ini 10 bar ya 10 kilo Lalu kita ingin Off di 10 Dan On di 7 misalnya On di 7 Misalnya Berarti kita setting Ini di 10 Ya Cara settingnya Melalui sini ya Oben ini Ini Setting Ke 10 Lalu Karena ingin Hidup 7 Kita kurangin 10 Kurang 3 Sama dengan 7 Berarti ini Disetting ke Skala 3 Seperti itu ya Cara settingnya ya Nah Kembali ke tadi Kalau kita punya Kompresor Atau pompa Dengan tekanan maksimal 10 Kilogram V Lalu kita ingin Mati 10 Kilogram V Dengan pressure switch Seperti ini ya Kita buat maksimal Ini 10 Saya sarankan Jangan Kenapa Karena nanti Skala ini 10 Ya Dengan skala pressure gate Itu kadang Gak sama Dan akurasi Sakinomia ini Ini Kalau menurut saya Kurang begitu akurat Jadi Teman-teman Kalau bisa Maksimal pressure Dari pompa Atau kompresor Atau lainnya Setting untuk Off nya Harus dibawah Dari nilai Maksimal Tekanan Pompa Atau kompresor Tersebut Ya Jadi misalnya Pompa Atau kompresor Punya nilai Maksimal tekanan 10 bar Maka setting Off nya Harus dibawah 10 bar Bisa 9 Ataupun 8 Jadi maksudnya Kalau Tekanan maksimal Tercapai Sampai 10 Maka ini bisa reset Karena Maksimal pressure Dari pompa Atau kompresor Itu kan 10 bar Jadi sanggup Untuk mereset Di 8 bar Atau 9 bar Kalau 10 bar Bar atas ambang ini Itu sering gagal Ya Bisa dimengerti ya Teman teman Pemilihan ini Range pressure Sweat ini Disesuaikan dengan Maksimal Tekanan Atau pressure Dari Mesin Ataupun Alat Yang ingin kita pasang Pressure Sweat ini Ya Bisa dimengerti ya Jadi Cara settingnya Pake obek ini Ya Tinggal di tune Setting Setting off dulu ya Jadi kita setting Misalnya di 6 bar 6 bar off Dan ingin Di 4 bar on Jadi Posisi yang Diferensial Harus Dinilai 2 Karena 6 Dikurang 2 Sama dengan 4 Jadi nanti Pressure Sweatnya Bekerja di 6 off Dan 4 On Seperti itu ya Saya rasa Bisa dimengerti Dan pressure ini Seperti saya bilang lagi Bekerjanya Ketika mencapai Batas ini Perpindahan kontak Disini Hanya akan Pindah Ketika mencapai Titik off Atau titik On Seperti ini ya Teman-teman Pressure Sweat Sagenomia Bisa digunakan Untuk pompa Kompresor Ataupun Alat lainnya Yang ingin Dipasang Saya rasa Cukup bisa Dimengerti ya Teman-teman Kita ketemu lagi Di next project Terima kasih Sudah mau berkunjung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax